Ini adalah pengurus Larasati Jigugur Kuningan Jawa Barat Larasati Larasati Semangat terus, terima kasih Acara Kooperasi Larasati R.A.T. Tahun 2022 Kebetulan ini pengurusnya ya Udah setembay dari pagi Dan ini adalah Foto bersama dengan pengurus Larasati Dan ini adalah dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan Jawa Barat Dan Ini posisinya Masih pagi guys Jadi Panitia Sudah siap ya Menerima Anggota yang mau datang Kedalam acara Rapat Tahunan ya Kooperasi Larasati Jigugur Kuningan Jawa Barat Ini adalah ketuanya Pak Arief Setiadi Tanda tangan pertama Dan ini juga ada nih Pak Awas Jadi udah hadir Semoga Acaranya Berjalan sukses dan lancar Sekali lagi Saya doakan Kooperasi Larasati Masih terus Dan ini kebanyakan pengurusnya Buda Mudi Semoga KUD Larasati Menciptakan lapangan kerja Dan bisa Mensejahterakan Masyarakat Di sekitar Jigugur Kuningan Jawa Barat Semoga Video ini bermanfaat Dan kita simak Dan tonton yuk Videonya Sekali lagi Ambil positif aja Like, comment, subscribe Di channel Krepes Infosivur Dan kita doakan Semoga Kooperasi Larasati Maju terus Dan anggotanya Tambah banyak Yuk Kita Tonton Kepada yang hadir Dalam acara RAT Kooperasi Larasati Ini Mengisi Buku tamu ya Dan dikasih Kartu Anggota Dan dikasih Kindera mata Juga ya Dan Rencananya Sebelum pulang Juga dikasih Door Flash ya Entah isinya apa Yang penting Buat Kenang-kenangan Dari Kooperasi Larasati Ada berupa Gelas Cantik Lantanangan Lagu Sponsornya Juga banyak Gak terus Jempol Gak Tidur Mengurus Data-data Atau Berkas Atau Mempersiapkan Untuk acara RAT Kooperasi Larasati Tahun 2022 Semoga Anggota Larasati Sehat Dan sukses Selalu Terima kasih Natang Protagon Tidur 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 Fil Tidur selamat menikmati 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 menikmati yang menikmati selamat 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 menikmati dari Ketua Kooperasi Larasati yang akan dimaksudkan oleh Bapak Arief Setiadi sebagai Ketua Kooperasi Larasati Cibubur yang berikutnya laporan dari sekretaris dan dilanjutkan lagi kepada laporan dari Bendahara dan dilanjutkan lagi laporan dari Badan Pengawas dan bentuk selenca adalah suatu pandangan umum disini dari pandangan umum mungkin ada tanya jawab antara para peternak dengan pihak kooperasi dan untuk selesai suatu kesimpulan atau kesepakatan hasil RAT yang akan disampaikan oleh Ketua Kooperasi yang berikutnya lagi sambutan dari Dinas Pertanakan Pemocet Kuningan yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ropik dan mungkin ini suatu acara yang ditunggu-tunggu adalah penyerahan atau penganugerahan sebagai inspirasi atau penghargaan kepada kredit dari tiga kerja yang satu adalah kualitas susun terbaik terus yang kedua kondisi kandang yang nyaman dan aman yang ketiga adalah kuantitas atau totalan yang terbanyak disini ada beberapa anggota yang akan mendapatkan anugerah atau pihakam tersebut dan untuk yang seterusnya sebagai terakhir adalah doa penutup insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ropik dan untuk mempersingkat waktu marilah kita buka aja acara ini dengan sama-sama kita membacakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim dan acara selanjutnya kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan Syariti Lawas yang akan dibawakan oleh Bapak Asep Morana dan Bapak Topik waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Al-Fatihah 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 petani tanaman pangan dan horti kultural arasati segala puji dan syukur yang mendalam mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas perkenan, limpahan rahmat dan taufik hidayah serta inayahnya Alhamdulillah pada hari ini pada hari ini hari Senin 13 Maret 2023 dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat Buna bersama-sama menghadiri acara pembukaan Rapat Anggota Tahunan Kooperasi Petani Tanaman Pangan dan Horti Kultura Larasati Tahun Luku 2022 Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sekalian selaku umatnya hingga akhir jaman Amin, amin ya Rabbah Alamin Sedikit bahwasannya kami dari Dinas Kooperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian selalu menghimbau kepada kooperasi-kooperasi yang berada di dalam lingkup pembinaan Dinas Kooperasi khususnya Kabupaten adalah salah satunya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Alhamdulillah Kooperasi Larasati mungkin yang sedikit sering sudah terkenal kalau berbicara kooperasi petani itu terlalu panjang tapi kebanyakannya kooperasi Larasati ya Pak ya saya mengucapkan syukur Alhamdulillah bahwasannya para anggota yang masih peduli tentang kooperasi Larasati itu dapat membangkitkan kembali kooperasi Larasati kami mengetahui bahwa sebelumnya kurang lebih 3 tahun kalau tidak salah kooperasi Larasati itu sedikit vakum dari kegiatan perusahaannya, kegiatan produksinya, kegiatan distribusinya dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya ketika para inisiator atau para pendiri hadir ke kami untuk dapat menghidupkan kembali kooperasi Larasati kami menyambut baik kenapa? perlu Bapak dan Ibu ketahui di Kabupaten Kuningan terdapat 789 kooperasi dan yang aktif terdata di tahun 2021 2021 itu kurang lebih 429 kooperasi yang aktif tahun 2021 namun muncul kembali kekhawatiran kami ketika tahun buku 2021 adalah yang melaporkan RAT itu hanya kurang lebih di angka 178 kooperasi kurang lebih masih di bawah 200 kooperasi itulah kenapa bahwa kami sangat menyambut baik Klarasati dapat berdiri kembali dihidupkan kembali dan semoga aktivitas perekonomiannya menjadi salah satu mata pencarian bagi Bapak dan Ibu semuanya namun sebagaimana kita ketahui bahwa RAT adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh para anggota kooperasi bukan pengurus bukan pengawas RAT adalah miliknya kooperasi mohon maaf miliknya anggota untuk dapat kami sampaikan bahwa apapun yang menjadi masukan Bapak dan Ibu ketika nanti ada di pandangan umum silahkan Bapak sampaikan kenapa karena kooperasi larasati menurut kami masih bayi lagi menjadi bayi lagi karena mungkin Bapak yang Ibu ketahui sudah sempat bangkit vake sekarang bangkit lagi kami menganggap bahwa kooperasi larasati ini masih nol kembali masih umur bayi artinya fungsi anggota itu baiknya adalah mengawasi ikut mengawasi kinerja para pengawas para pengurus harapan kami seperti itu dan kami juga berharap kepada para pengawas para pengurus juga dapat selalu menjalankan amanah dari amanah dari anggota kemudian juga menjalankan kooperasi sesuai dengan marwah kooperasinya karena kita ketahui bahwa kooperasi itu tidak mudah tidak mudah menjalankan kooperasi berbeda kita punya perusahaan sendiri Bapak dan Ibu mungkin punya perusahaan PT atau CV itu mudah Bapak punya uang ada keuntungan tinggal Bapak gak bayar gaji karyawan untuk mengurusi perusahaan itu sudah mudah tapi ketika kita berbicara kooperasi itu sudah berbeda saat ini yang saya ketahui kurang lebih 30 berapa anggota 58 anggota Mitra 58 anggota bayangkan jika Bapak berkita atau Bapak di ruangan ini ada kurang lebih seribu anggota kooperasi tidak kita bisa bayangkan penuhnya ruangan ini sebagai contoh kooperasi wanita permata ambotanya di Kabupaten Kuningan yang isinya adalah ibu-ibu PNS ibu-ibu guru PNS menjalankan RAT itu sampai dengan keliling kecamatan kenapa karena anggotanya kurang lebih ada 4.000 ada 4.000 ibu-ibu guru PNS yang tergabung di kooperasi wanita pertam permata andai kooperasi larasati mempunyai 2.000 bahkan 3.000 peternak sapi berapa keuntungan kooperasi berapa keuntungan ataupun juga sisa hasil usaha yang dapat bapak terima dan ibu terima di kemudiannya maka dari itu PR bersama bapak dan ibu selaku anggota kooperasi larasati silahkan bantu pengurusnya bantu pengawasnya dalam menjalankan marwahnya kooperasi baik itu dari pembukuan baik itu juga dari azas kooperasinya marwah kooperasinya mungkin dapat kiranya bapak dan ibu semuanya saling mengingatkan bukan menegur saling mengingatkan besar harapan saya bahwa larasati ini tumbuh terus tumbuh bergerak menjadi kooperasi yang berbeda dengan kooperasi susu yang lainnya terus mempunyai inovasi inovasi yang lebih baik kedepannya seiring berjalannya kemajuan teknologi isu isu yang terjadi mungkin kita tidak bisa mengkiri berkaitan dengan lingkungan hidup namun itu menjadi PR kita bersama baik mungkin nanti dari pengurus pengawas maupun kita juga semuanya bapak dan ibu selaku anggota mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili bapak hadis saya berserta kawan-kawan juga dari dinas kooperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian mengucapkan selamat kepada kooperasi larasati untuk menjalankan RAT yang pertama kembali di tahun buku daun buku 2022 besar harapan kami semoga RAT ini berjalan lancar laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dapat diterima oleh bapak dan ibu semua dan besar harapan kami sekali lagi bahwa kooperasi larasati berkembang bersama tumbuh bersama bersama-sama untuk anggota kooperasi demikian yang dapat kami saya tutup wabili taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Kepala Dinas Kooperasi Kebenungan yang telah memberikan arahan atau sebutannya sebagai motivasi atau sebagai ketujuan kepada grup kooperasi sendiri untuk memajukan kembali kooperasi larasati yang mana memang kalau kita ingat kooperasi larasati itu udah 2-3 tahun kebelakang itu memang sudah baku dan kita lahir kembali kooperasi larasati dengan gaya yang mungkin berbeda insyaallah para pengurus atau petuanya disini akan bisa untuk tujuannya adalah mensejah keratat para peternak kita yang saat ini mungkin sedang terburuk dengan adanya PMK kemarin mungkin kita tidak bangkit kembali mudah-mudahan kooperasi larasati ini akan bisa tapi itu semua perlu dorongan dan dukungan dari para anggotanya sendiri ya baiklah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan lagi sambutan dan atau pelaporan dari ketua kooperasi larasati yang akan dibabat oleh Bapak Arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ash'alu an la ilaha illallah wa ash'alu an la muhammad wa rasulullah Allahumma salli ala salli ala salli ala salli ala muhammad wa ala aminu salli ala muhammad wa ala aminu salli ala salli ala salli ala muhammad wa ala hu wa wa rahati wa ala alihi wa salli ala muhammad yãysukur kepada Allah SWT yang telah berikan anugerah nikmat, ciman, dan berkah hidup untuk kita semua dan jangan lupa kita sampaikan salam dan salawat kepada bingungan Nabi Abu Musa Nabi Muhammad S.A.W kepada keluarganya kepada para sahabatnya berserta umatnya Alhamdulillah kita bisa bergobor di tempat ini dalam acara yang aset atas ini dan juga Allah dalam keadaan sehat yang terhormat pihak Dinas Koperasi Keputin Kutinan yang telah hadir yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanangan dan Keputinan atau yang mewakili yang terhormat pihak PT Global Dari Alami yang selama ini selalu men-support jalanan koperasi yang terhormat seluruh anggota Ternak Laras Adik dan terhormat pengurus dari karyawan Koperasi Laras Adik dan terhormat Bapak Bapak Ibu-Ibu undangan sekalian yang kami berhormati rapat anggota tahunan merupakan implementasi ketentuan yang tercantum di dalam anggaran dasar koperasi Laras Adik sebagai suatu porong pertanggungjawaban pengurus dalam mengelola koperasi kami sebagai pengurus merasa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh hasil kegiatan sekaligus mengevaluasi terhadap program kerja kami sudah berupaya semangat kami untuk merealisasikan program kerja walaupun kami berjalan selama 8 bulan dari bulan Maret 2022 Alhamdulillah koperasi ini bisa berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dan di masa sulit saat ini di banyak banyak ujian yang dihadapi dan sulitnya masa presisi negara Indonesia koperasi Laras Adik masih bisa menanganinya semua ini berkat pertolongan Allah Ta'ala dan hubungan dari semua anggota secara pengurus koperasi Laras Adik koperasi ini masih terus tumbuh berinovasi dan melakukan banyak perbaikan dan kualitas baik dari sisi produk pakan maupun layanan dengan secara maksimal untuk semua yang terlibat dalam interaksi dan transaksi dengan koperasi Laras Adik kami menyadari tanpa peran besar dari semua anggota dan pengurus untuk terus memanfaatkan fasilitas yang ada maka koperasi Laras Adik tidak akan bisa tumbuh secara berkesinabungan oleh karena itu kami mengajar mari jadikan koperasi Laras Adik sebagai tempat untuk memenuhi semua kebutuhan anggota dan mitra peternak dalam perbaikan jasa dan layanan koperasi Laras Adik banyak yang akan kami tidak lanjuti seperti melakukan politik bisnis yang cerdas dan cepat yang disesuaikan dengan strategi bisnis untuk kedepannya dan bersahabat dengan perubahan seperti peningkatan kompetensi dan skill pegawai pengembangan sistem sebagai penunjang bisnis dan peningkatan pendapatan di bidang peternakan dan sebagainya kemudian kami juga akan terus melakukan ekspansi dan bekerjasama dengan peternak dan kelompok peternak baik di kuningan maupun di luar kuningan dalam mempromosikan produk layanan dari koperasi Laras Adik belajar dari kasus PNK yang masih terus berlangsung saat ini maka kami menjalankan aktivitas ekstra operasi Laras Adik akan terus berkreasi mempunyai strategi dan cara kerja yang baru untuk membuat suatu terobosan dan jalan buang agar bisnis bisa terus bertransformasi dan berkembang yang tidak lain tujuannya adalah meningkatkan pendapatan peternak atau anggota operasi Laras Adik Alhamdulillah dalam perjalanan operasi Laras Adik saat ini pencapaian produksi di bulan Maret dengan pendapatan kolomo susu 300 liter per hari dan pada bulan Desember 2022 hingga sekarang sudah mencapai 3.000 sampai 4.000 liter per hari dan kami mempunyai target untuk tahun sekarang dan kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi sistem pembayaran peternak dibagi 2 kali dalam 1 bulan yaitu tanggal 1 dan tanggal 16 dan Alhamdulillah kami tidak pernah telat dalam pemberian pembayaran tersebut operasi mempunyai jumlah karyawan adalah sebanyak 20 orang dan sistem penggajian minimal UMR dan BTCS berkami terus proses pelayanan wang buka dan pinjaman pun berjalan dengan lancar sampai saat ini dan kami akan konsisten dengan pelayanan tersebut tanpa bunga kami juga mengadakan pendidikan ke perusahaan peternak besar dimana dalam hal ini kami mengirimkan peternak ke PT Global Dari Alami dengan nama GDA Campus hal ini dilakukan karena setiap peternak berhak mendapatkan pendidikan peternakan yang modern untuk diaplikasikan kepada peternakannya sendiri dan mengenal skala industri banyak diantara kekunjungan kepada kooperasi kami dan mulai mendapatkan perhatian publik diantaranya adalah dari Kementerian Kooperasi Pusat dari Dinas dari Wartawan Mahasiswa Pelajar SMA Pelajar SMP yang sering mengenakan wawancara kepada kooperasi kami dari pihak Dinas Peternakan dan Dinas Kooperasi pun sangat informatif kepada kooperasi kami sehingga informasi apapun kami selalu dilibatkan dan dicertakan untuk ke depan mungkin setelah RAT ini kami akan mengadakan silaturahmi rutin bersama para peternak dalam wadah pengajian yang akan diadakan minimal satu bulan sekali dan di acara tersebut pengurus dan anggota berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan bersilaturahmi dan mengambil manfaat dari kajian seraman rohani yang akan diisi oleh para penceramah demikian sebutan saya sebagai ketua kooperasi Narasati sebutan sikat saya ini adalah wakil dari semua jajaran pengurus dan pengawas kooperasi akhir kata dan tidak segan-segan saya mengajak kepada semua anggota pengawas pengurus dan instansi kooperasi untuk saling bahu-bahu dan bekerjasama sesuai kapasitasnya masing-masing untuk membantu kooperasi Narasati menjadi semakin modern bermanfaat dan profesional karena kooperasi Narasati dari kita oleh kita bismillah dengan mengharapkan pertolongan dari Allah sikat pemilik kita semua semoga kooperasi Narasati dan kita semua selalu beri kemudahan dan kelanjaran dalam menjalankan usaha dan aktivitas ini amin ya rabban alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalikumsalam beri tepuk kanan untuk panggung kapasitas tadi ya terima kasih kepada ketua kooperasi Narasati yang telah memberikan sabun tanya atau suatu kelakoran RAT ini yang mana untuk kedepannya barangkali ketua kooperasi ini punya program-program untuk pengembangan peternak di ayahus Najib dan akan mengembangkan sayap mungkin dibukan di daerah Cibur aja mungkin keluar Cibur juga dan itu tidak mungkin kalau dilaksanakan hanya untuk ketua saja barangkali ini merupakan ada dukungan dari para anggota semuanya untuk mencapai suatu tujuan yang mulia itu baiklah baiklah kita kita bersambung ke bagian kedua tunggu video bagian kedua Terima kasih jangan lupa like komentar di channel krepes Info Jigugur